Sejarah Melayu Kepulauan Riau Sejarah Melayu Kepulauan Riau sebenarnya sangat panjang kalau hanya nak dipresentasikan dalam video ringkas nih tapi paling tak saya cuba merangkum garis besar ajalah tentang sejarah kampung halaman kita nih Dari era kerajaan Moloyu ataupun Sriwijaya sebenarnya Kepulauan Riau tentulah telah menjadi negeri daripada Moloyu atau Sriwijaya itu sendiri baru kemudian agak nampak lebih jelas pada masa akhir abad 13 manakala Sriwijaya mulai runtuh dan bangsawan Sriwijaya pindah ke Pulau Bintan dan sejak itulah Kepulauan Riau mulai jelas menjadi kawasan yang penting dalam hal perdagangan Tersebutlah nama seorang wira, Sang Nilak Utama yang kemudian beliau pindah ke Temasik dan memberi nama Pulau Temasik itu menjadi Singapura sampai hari ini Selanjutnya Sang Nilak Utama dan orang-orang Melayu berpindah pulak ke Melaka dan pelan-pelan berdirilah kerajaan Melaka yang mana Kepulauan Riau itu sendiri menjadi kawasan salah satu negeri daripada negeri Melaka Kepulauan Riau 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 Terima kasih Suasana pada masa itu ialah Rio Taulah Rio, apa orang nak ambil kayu, nak buat semen, segala macam, ambil batu Semua dia Rio Sehingga dari nama Rio inilah Kemudian menjelma menjadi nama Riau Tapi ada pula teori lain mengatakan bahawa istilah Rio datang daripada sebutan orang Portugis Untuk mengatakan Sungai Bintan, iaitu Rio Dari nama Rio ini kemudian menjadi Riau Pada masa Perang Dunia Kedua, banyak pejuang Melayu ke Plurian yang cuba mengusah penjejah Belanda di Tanah Riau Tetapi terbatasnya sumber daya manusia dan senjata akhirnya dengan mudah selalu dapat dikandalkan oleh pihak Belanda Plurian kemudian banyak berharap kepada Jepun Kelebih lagi Jepang bukan yang pandai lagi ambil atiran Melayu untuk menjadi askal Jepang Yang dimanfaatkan kemudian untuk perang dengan Belanda dan Inggris di Singapura Barulah pada akhir bulan Desember 1949, Kepulauan Riau bergabung dengan Republik Indonesia Serikat Kemudian pada tahun 1950, Kepulauan Riau masuk pula menjadi bagian daripada Republik Indonesia Dan menjadi bagian daripada Provinsi Sumatera Tengah Pada tahun 1958, akhirnya berdirilah Provinsi Riau dengan Beribu Kota Tanjung Pinang Tetapi karena alasan politis, setahun selepas itu Ibu Kota Riau berpindah ke Sumatera yaitu Pekanbaru Dengan berpindahnya Ibu Kota Riau ke Pekanbaru, maka Kepulauan Riau hanyalah status Kabupaten Dan akhirnya, dengan perjuangan panjang, barulah pada tahun 2002 terbentuk Provinsi Kepulauan Riau seperti yang ada sekarang Dengan kawasan administratifnya Tanjung Pinang sebagai Ibu Kota Kemudian Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingge, Kabupaten Karimon, serta Kabupaten Kebintan Itulah sejarah singkat Melayu Kepulauan Riau Terlebih tukaran saya minta maaf, terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa di subscribe, bagaimana nasib kita sekarang? Ada komen? Tolonglah komen di bawah Silahkan subscribe dan share video ini Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya